Intro Tim promosi Rans Nusantara LC resmi mendatangkan 3 pemain baru untuk Liga 1 2022-2023 Tim milik Raffi Ahmad ini mendatangkan 2 pilar asing anyar, mereka adalah Wander Lewis dan Marouka Mitsuru Marouka Mitsuru sendiri pada musim lalu bermain untuk klub K-League 2 Gimpo LC di mana pemain 26 tahun itu debut pada laga Rans Nusantara LC melawan PSIS Semarang Belum diketahui, Marouka adalah jempolan Borussia Dortmund pada tahun 2016 Pada laga Rans melawan PSIS Leman, penampilan Marouka mencuri perhatian pemain bernomar punggung 66 itu berperan aktif dalam proses terjadinya ke pertama Rans Nusantara Momen bermula ketika ia mendapatkan bola di tengah, kemudian ia memberikan umpan kepada Adi Setiawan di sayap kanan Mendapatkan umpan tersebut, Adi melanjutkan memberikan umpan ke tengah dan berhasil dikonversikan menjadi gol oleh Sepian Bagaskara Yang tidak kalah mencuri perhatian ialah saat ia terpancing emosinya pada menit ke 36 Bermula saat ia mencoba menyelamatkan bola, namun ada pemain PSIS Leman yang mencoba merebut dengan mentekel dengan kedua kakinya Sotek ia memberikan gestur menuju kepala Diduga, Marouka ingin menyampaikan agar pemain PSIS Leman tersebut memikirkan apa yang ia lakukan bisa menciderai lawan Di sisi lain, Marouka juga aktif menutup ruang gerak lawan Sesekali, ia juga memperlihatkan skill individu yang ia punya Beruntung bagi Rans Nusantara bisa mendapatkan pemain jepolan Dortmund tersebut